Sumpah diamankan, 5 polda Kepulauan Bangka Belitung akibat diduga melakukan tindakan kecurangan distribusi BBM jenis solar di SPBU Nibung, Kabupaten Bangka Tengah. Kini 12 orang yang diamankan telah dipulangkan pada Senin 11 April. 12 orang ini terdiri dari 9 orang yang merupakan pengerit dan 3 orang petugas SPBU yang diamankan oleh Subdit 4 Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung. Ada pun 9 orang pengerit yang diamankan pada Kamis 7 April lalu, yakni Faisal, Fendi, Marwan, Jailani, Hakim, Zerwandi, Sunari, Fuken, Jimmy, Regen, dan Reni. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalist kami. Dari Bangka Post ada Joni Kurniawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Joni. Selamat siang rekan firda di studio dan juga di bonus di mana pun berada. Saat ini saya ingin menyampaikan bahwa sebelumnya sempat diamankan 12 orang di Mapolda Kepulauan Bangka Belitung di mana 12 orang ini diamankan akibat diduga melakukan tindakan kecurangan distribusi BBM jenis solar di SPBU, Desa Nibung, Kabupaten Bangka Tengah, Profesi Kepulauan Bangka Belitung. Namun 12 orang yang sebelumnya diamankan kini telah dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Kedua belas orang ini terdiri dari 9 orang yang merupakan pengerit dan juga 3 orang petugas SPBU yang diamankan oleh subdit 4 Direkturat Resepse Kriminal Khusus Kodak Kepulauan Bangka Belitung. Ada pun ke-9 orang pengerit yang diamankan pada Kamis lalu yaitu Kamis 7 April 2022 yaitu Faisal, Fendi, Marwan, Jailani Hakim, Zerwandi, Zunari, Puken, Jimi Regen, dan Reni. Sementara 3 orang petugas SPBU di Nibung yang diamankan yaitu Sofian, Yasin, dan Ferry Arianto. Kepala Bidang Humas, Kepulauan Bangka Belitung, Pembespol Maladi kepada Bangka Pos menyampaikan bahwa kedua belas orang ini telah dipulangkan. Namun sebelum dipulangkan, kedua belas orang ini juga diminta untuk membuat surat pernyataan tidak mengulang kembali kegiatan yang sebelumnya diamankan. Pengamanan atau penertiban ini juga dilakukan sebagai upaya untuk memberikan peringatan ataupun imbauan bagi masyarakat untuk tidak mengerit ataupun tidak menjual kembali BBM bersubsidi termasuk solar. Selain itu juga, Kepulauan Bangka Belitung maladi menyebutkan bahwa pihaknya untuk mengantisipasi hal serupa terjadi, pihaknya memasang spanduk imbauan di seluruh SPBU yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana dalam imbauan ini masyarakat dilarang keras untuk menjual ataupun menyalahgunakan BBM bersubsidi untuk pertambangan timah, industri menengah, maupun skala besar, dan kendaraan mengangkut hasil pertambangan dan juga perkebunan. Hal ini dilakukan oleh Kepolisian sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Rakan Firda di studio dapat kami sampaikan bahwa selain mengamankan 12 orang yang merupakan pengerit dan juga petugas mausul di SPBU, Kepolisian juga melakukan penahanan ataupun pengamanan terhadap beberapa kendaraan roda empat yang digunakan oleh pengerit ini. Selain itu juga ada beberapa bahan bukti lainnya yang diamankan seperti misalnya 89 buah fuel card dan juga uang tunai dari masing-masing petugas SPBU yang diamankan. Demikian Firda laporan yang dapat kami sampaikan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Buangkapos, Jiong Kuryawan Atas, laporannya selamat berhubungan kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!